Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama Reka di channel youtube Inixindo Bandung di segmen Inixir Di segmen kali ini kita akan membahas beberapa elemen yang ada pada cyber security Ancaman cyber security dapat menyerang bisnis kecil hingga kalangan pribadi Contohnya seperti mengakses informasi sensitif, mengubah atau bahkan menghacurkan data-data penting Berbagai jenis ancaman cyber inilah yang membuat cyber security penting untuk dipahami setiap orang Cyber security memiliki perlindungan yang bisa dilakukan dengan berbagai elemen Ada pun elemen-elemen cyber security tersebut Di antaranya, yang pertama application security Application security merupakan jenis keamanan pada aplikasi Biasanya perlindungan ini diberikan kepala website maupun aplikasi-aplikasi berbasis web Yang menyerang search code seperti otorisasi, inskripsi, input validation, dan lain-lain Lalu yang kedua, network security Network security yang memberikan perlindungan dan mencegah serangan cyber pada jaringan komputer Jenis keamanan ini berupa sebuah konfigurasi yang memantau penyalahgunaan maupun modifikasi jaringan komputer Baik pada perangkat keras maupun perangkat lunak Contohnya, network security adalah email security dan software antivirus Lalu yang ketiga, operational security Elemen berikutnya dari cyber security adalah operational atau procedural security Ini lebih mengacu pada perlindungan terhadap data-data maupun informasi rentan agar tidak disalahgunakan Dan keempat, cloud security Cloud security adalah tindakan perlindungan data yang terdapat dalam sebuah layanan cloud Ada pun tujuannya untuk menghindari ancaman berupa pencurian dan penyalahgunaan data Hingga pembajakan trafik layanan Kelima, information security Information security merupakan sistem keamanan yang mencegah terjadinya penggunaan, modifikasi, gangguan, penghancuran, ataupun akses ilegal Dan tidak sah terhadap suatu informasi seperti email, data rekening, media sosial, dan sebagainya Kenan, disaster recovery Di mana tindakan keamanan ini ditujukan untuk melindungi sekaligus memulihkan dokumen-dokumen dari dampak bencana alam maupun cybercrime Oleh yang terakhir, end user education Yakni edukasi terhadap perlindungan cyber demi meminimalisir resiko terjadinya kejahatan digital Sebab sebagian besar kejadian ini sebetulnya dikarenakan kurangnya pengetahuan pengguna mengenai prosedur maupun protokol keamanan terkait Misalkan seperti penggunaan media sosial, email, aplikasi, atau juga pembuatan kata sandi Baik, sekian penjelasan dari beberapa elemen cyber security Semoga bermanfaat ya Jangan lupa tonton video-video menarik lainnya di channel YouTube Imiksindo Bandung Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya Dadah 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 Dadah